Halo teman-teman, balik lagi di channel Sperpat Handphone dan di video kali ini aku akan ngasih sedikit lagi informasi tentang handphone terbaru yang akan rilis di Indonesia mungkin ya kali ini ada handphone Oppo A12s yang dimana ini akan segera meluncur ke Indonesia ya guys ya dan kita akan sedikit bahas jeruan atau daleman handphone tersebut gitu guys nah aku juga akan ngasih tau handphone Oppo A12s ini yang ada di jadi guys menurut newsnya itu Oppo A12s ini bukan sepenuhnya itu baru ya guys maksudnya itu Oppo A12s ini adalah sama halnya dengan yang Oppo yang kemarin baru saja dirilis yaitu Oppo A12 guys bedanya itu dari desainnya gitu ya desainnya emang beda tapi ada sedikit yang sama gitu menggunakan chipset Helio P35 SoC dengan RAM 3GB dan juga penyimpanannya itu 32GB dan juga bisa diekspansi melalui microSD sebesar 256GB guys jadi cukup lumayan besar ya untuk handphone level ini gitu jadi guys dan buat kalian yang penasaran detail spesifikasi handphone A12s ini tuh seperti apa gitu ya Oppo A12s ini jadi kalian tonton aja terus video sampai selesai untuk mengetahui spesifikasi detailnya tuh seperti apa dan sebelum lanjut ke videonya jangan mau untuk like share video ini dan jangan mau untuk subscribe untuk support kalian untuk channel kita guys kita juga jual aksesoris handphone termurah guys mulai dari cash, tempered class, tatakan handphone ya kan pokoknya aksesoris-aksesoris handphone kita jual guys nama tokonya itu Sparta HP murah guys dan buat kalian yang bingung gimana cari tokonya itu ini dia oke pertama kalian masuk ke Tokopedia kemudian masuk ke pencarian ya guys kemudian kalian langsung aja ketik spare part HP murah oke guys ini ada spare part HP murah Jakarta kalian langsung aja klik oke disini sudah masuk guys spare part HP murah toko kita guys disini harganya tuh murah-murah banget jadi buat kalian yang minat langsung aja cek ya disini harganya murah banget kok jadi kalian langsung aja cek spare part HP OPPO merilis satu lagi ponsel entry level yakni OPPO A12s sejatinya ponsel ini tidak sepenuhnya baru melainkan OPPO A12 dengan desain yang berbeda dilihat dari jeroannya spesifikasi OPPO A12s sama persis dengan OPPO A12 mulai dari layar yang ukurannya sama yakni 6,2 inch dengan panel LCD dan resolusi 1520 x 720 piksel desain depannya juga masih menggunakan waterdrop screen atau layar dengan poni kecil selupa tetes air yang digunakan sebagai tumpuan kamera depan konfigurasi kameranya juga identik kamera depan beresolusi 5 megapiksel sementara kamera ganda di belakang masing-masing beresolusi 13 megapiksel dan 2 megapiksel susunan kamera juga sama-sama horizontal dan terletak di pojok kiri atas sementara di tengah punggung terdapat panel pemindai sidik jari perbedaannya ada di desain punggung apabila punggung OPPO A12 mengadopsi motif serupa berlian OPPO A12s memiliki desain lebih sederhana tidak ada motif apapun dan kemungkinan cangkangnya menghilap di balik cangkang terbenam baterai 4230 mAh yang bisa diisi dengan konektor micro usd sistem on chip yang diusung juga sama dengan OPPO A12 yakni Mediatek Helio P35 yang dipadu dengan RAM 3GB dan internal 32GB memori internal bisa diperluas hingga 256GB menggunakan micro SD ada 2 warna tersedia yakni light blue dan light silver di Kampoja OPPO A12s dijual dengan harga 129 dolar atau sekitar 1,8 jutaan belum diketahui apakah Indonesia akan memboyong ponsel ini ke Indonesia atau tidak ya guys kita nunggu saja sampai ada perilisan oke guys pengen video kali ini sampai disini dulu dan menurut aku sih ini handphone bakalan kayak lumayan bagus juga sih untuk harga yang 1,2 kumaan gitu ya karena menurut aku ya worth it lah ya gitu untuk harga segini oke guys terima kasih yang sudah nonton dan buat kalian yang punya rekomendasi aku harus bikin video apalagi harus nyari informasi atau ngasih informasi handphone apalagi kalian komen aja di bawah ya guys ya dan terima kasih yang sudah nonton jangan lupa untuk like share video ini dan jangan lupa untuk subscribe guys oke guys see you next video subscribe cho kênh lalas subscribe cho kênh lalas